Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bang Zahad. Dan di video kali ini ada sebuah update-an dari Fyne Network yang diposting oleh Pai News tentang Surpay. Jadi sebenarnya ini tuh dibilang berguna ya berguna, dibilang nggak berguna juga nggak terlalu berguna. Tetapi Surpay ini tentu akan bermanfaat bagi pihak core team karena melalui Surpay ini tentu saja menjadi wadah bagi kita sebagai pioner untuk mempoling sesuatu dan menjadi wadah bagi core team untuk meninjau proyek mereka. Nah disini dikatakan, Pai core team telah menyaksikan pioner menggunakan Pai dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ya benar sekali kawan-kawan ya, karena kita melihat di berbagai negara termasuk di Indonesia ini, Pai Network mulai menjadi sesuatu yang berharga. Baik itu sebagai alat barter, ada juga yang jual beli dengan tukang serok. Ya secara otomatis sudah bisa digarisbawahi kalau Pai itu berguna dan bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari ke depan nanti. Tujuan Pai adalah menjadikan penggunaan Pai dalam transaksi sehari-hari berjalan lancar dan terdistribusi seluas mungkin, baik secara online maupun di komunitas lokal. Nah kalau kita lihat sejauh ini, fungsi transaksi Pai dalam kehidupan sehari-hari di segi online itu bisa kita lihat sudah berjalannya Pai Chain Mall dan banyak juga kawan-kawan yang sudah belanja di Pai Chain Mall, sedangkan fungsi sebagai lokal ialah diadakannya barter-barter misalnya di kelompok-kelompok tertentu, komunitas-komunitas tertentu, yang ini menandakan suatu bukti kalau Pai ini telah berguna dalam kehidupan sehari-hari meskipun belum dipungsikan setiap hari. Dan Corti mengatakan, kami membutuhkan masukan Anda ikuti survei ini dan jawab beberapa pertanyaan penting tentang pengalaman atau harapan Pai Anda terhadap bisnis lokal dan perdagangan online. Jadi kita disuruh untuk mengisi sebuah survei yang tentunya ini akan menentukan mengenai bisnis lokal dan perdagangan online ke depan. Jadi kita mesti isi ini kawan-kawan ya. Karena jawaban kita akan membantu Pai Core Team merancang program dan dukungan untuk mempromosikan interaksi semacam ini di dalam komunitas pioner. Oke kawan-kawan, sekarang kita udah paham apa sih tujuan daripada survei ini dibuat dan saatnya kita coba buat isi surveinya. Untuk link surveinya Bang Zah sediakan di kolom deskripsi video ini silahkan buat teman-teman isi atau Bang Zah taruh juga di grup Telegram silahkan bergabung buat teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram Nah kita klik satu kali seperti ini maka kita akan dibawa ke halaman survei yaitu Google Doc Oke disini kita cuma centang aja yang sesuai dengan jawaban kita kawan-kawan ya Nah ini gue ganti ke tampilan handphone biar tampilannya sama kayak teman-teman ya Langkah pertama kita isi dulu nama pengguna Pai sesuaikan saja dengan nama pengguna di aplikasi Pai kalian kawan-kawan ya seperti ini misalnya Kalau nama pengguna Pai sudah diisi teman-teman langsung saja isi surveinya Baca dulu Seberapa tertarik Anda menggunakan mata uang kripto Pai untuk barang dan jasa di komunitas lokal atau dalam perdagangan online Kita cari poin yang paling banyak yaitu 5 sangat tertarik kawan-kawan ya Kalau udah klik berikutnya di bawahnya maka kita akan masuk ke survei nomor 2 Pada survei nomor 2 ditanyakan dengan cara apa Anda paling tertarik menggunakan Pai Anda untuk barang dan jasa Kita ketik aja disini bisa jadi misalnya kalian tulis barter atau bisa jadi juga kalian misalnya gunakan Pai itu untuk misalnya jual beli, bebas Katakan saja keinginan kalian karena disini pertanyaannya adalah dengan cara apa Anda paling tertarik menggunakan Pai Misalnya bangsa jawab misalnya barter seperti ini Pertanyaan selanjutnya Pernahkah Anda menggunakan Pai untuk barang dan jasa nyata di komunitas lokal atau dalam perdagangan online Jika ia berikan penjelasan singkat tentang cara Anda menggunakan Pai dan lainnya Nah kalau kalian itu pernah menggunakan Pai ini untuk barter misalnya di online seperti Pai Chain Mall dan lain sebagainya atau mungkin di dalam ekosistem kalian di dalam komunitas kalian di lingkungan kalian kalian jawab iya Kalau tidak pernah ya kalian centang bagian tidak Terus di bawahnya ada lagi pertanyaan Jenis fitur atau produk apa yang memudahkan Anda untuk menggunakan Pai untuk barang dan jasa nyata Ini bebas juga dijawab karena ini pertanyaannya jenis fitur atau produk apa yang memudahkan misalnya kalian tulis elektronik atau mungkin apalah ya yang penting yang menurut kalian memudahkan Kemudian di bawahnya ada lagi apa tantangan atau hambatan terbesar yang mungkin menghalangi Anda menggunakan Pai untuk barang dan jasa nyata Ini penghalang kawan-kawan ya Misalnya disini Bang Zah jawab hambatannya yaitu belum adanya kepastian harga sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan Kemudian di bawahnya ada lagi pertanyaan apakah Anda mengetahui contoh bagus Pai yang digunakan secara online atau di komunitas lokal Jika demikian silahkan bagikan detail berikut ini kepada kami Nama bisnis wilayah dunia deskripsi dan tautan Nah misalnya kalau kalian misalnya tertarik dengan contoh misalnya adanya misalnya apa ya kalau di Indonesia apa tuh yang lagi viral GDH ya atau mungkin Pai Toko dan lain sebagainya kalian kasih aja jawabannya seperti itu secara detail sesuai dengan yang diminta Misalnya Bang Zah kasih misalnya Pai Chain Mall kemudian di bawahnya kita kasih nama bisnisnya itu Pai Chain Mall kemudian misalnya wilayahnya Indonesia terus deskripsi transaksinya online dan tautannya kalau mau disertakan sertakan kalau enggak juga enggak jadi masalah karena ini sifatnya surpay kawan-kawan ya Nah di bawahnya ada lagi di negara atau wilayah mana Anda tinggal kita cari aja negara kita tempat tinggal kita Indonesia dan terakhir apakah Anda pemilik bisnis kalau kalian memiliki bisnis tulis iya kalau tidak kalian klik bagian tidak kalau udah klik berikutnya ini ada 11 teman-teman ya ada 11 surpay dan ini baru 5 nah mungkin Bang Zah enggak bisa pandu kalian sampai selesai ini hanyalah sekedar contoh jadi bisa teman-teman selesaikan sendiri ya untuk mengisi surpay-nya nah misalnya disini ada lagi pernahkah Anda menerima Pai sebagai pembayaran atau pernahkah mengintegrasikan Pai ke dalam bisnis Anda kalau pernah kalian klik iya kalau tidak juga sebaliknya kemudian ada lagi pertanyaan seberapa tertarik Anda untuk mengintegrasikan Pai ke dalam bisnis Anda jika Anda belum melakukannya nah kalau kalian misalnya belum pernah itu ragu-ragu apakah kalian itu tertarik atau enggak disini dikasih rentang ketertarikan atau enggak misalnya kalau kalian itu ragu-ragu ya boleh aja pilih 3 atau 4 tapi kalau kalian misalnya sangat tertarik bisa juga pilih yang poin 5 ya kawan-kawan ya seperti itu dan kalau udah klik berikutnya seperti itu aja kawan-kawan untuk mengisi surpay-nya kalian teruskan aja sampai ke halaman 11 jadi cukup banyak surpay yang diberikan oleh core team melalui link yang telah diberikan ini ini adalah link dari google doc yang merupakan surpay juga kawan-kawan ya yang surpay yang tadi nah karena di surpay ini kita bisa menyampaikan ide kita ataupun mungkin pendapat kita kepada core team jadi manfaatkan betul surpay ini kawan-kawan ya supaya nanti bisa sampai ke core team dan core team tahu gimana unek-unek kita gimana ide kita gimana kemauan kita dan itu nanti akan dijawab oleh core team melalui video dan tentunya core team akan menjawab itu secara keseluruhan kawan-kawan ya gak mungkin dia bakal jawab satu persatu pertanyaan kita dari total pioner yang dari total pioner yang jutaan itu pasti secara garis besar aja jadi buat teman-teman saya sarankan isi surpay-nya karena ini peluang buat kita menyampaikan sesuatu ke core team ini informasi terbaru untuk pi network yang disampaikan melalui media pi news kawan-kawan ya oke kawan-kawan segini aja untuk video kita kali ini mungkin selanjutnya bangza mau bahas soal neptune network jika kalian ingin menonton silahkan ditonton jika tidak gak apa-apa di skip aja terima kasih telah menonton sampai jumpa pada video selanjutnya di video kali ini kita mau bahas soal neptune network lagi kawan-kawan ya soalnya ada update-an dimana pendaptar baru itu bisa mendapatkan token neptune network itu sebesar 500 USD atau setara 500 USDT apalagi sekarang untuk transaksi perdagangannya itu udah bisa menghasilkan cuan teman-teman bisa lihat disini ini sih masih kecil ya masih 0, sekian TRX dan 0, sekian USDT tapi ya lumayan lah ya setiap hari kita bisa dapat income dan untuk masalah ekosistem aplikasi token detail team roadmap white paper sebenarnya udah kita bahas di video sebelumnya teman-teman tinggal cek aja video sebelumnya Bang Zha udah bahas secara detail soal white papernya ini tapi kalau misalnya teman-teman ingin baca sendiri teman-teman bisa kunjungi aja neptune.bed linknya ada di deskripsi video ini jadi gue gak bakal bahas soal ini lagi kita langsung masuk aja ke tutorialnya secara lengkap termasuk untuk melakukan bin google autentikator dan juga untuk melakukan perdagangannya nah langkah yang pertama agar kita bisa mendaftar tentu saja kita harus memiliki aplikasinya kawan-kawan buat teman-teman yang menggunakan android pergi saja ke playstore kemudian disini teman-teman cari neptune network kemudian teman-teman pilih yang neptune paling atas dan teman-teman install aplikasinya tunggu installan hingga selesai setelah itu kita akan masuk ke langkah cara mendaftar di neptune network untuk mendapatkan token neptune network setara dengan 500 USD dan itu didapatkan secara gratis untuk semua pengguna baru nah setelah teman-teman berhasil menginstall aplikasinya langsung saja buka aplikasinya dan akan tampil tampilan dashboard seperti ini tentu saja pastikan di pojok kanan atas itu berbahasa Indonesia biar lebih gampang dipahami dan ini tutorial buat pengguna baru teman-teman ya buat teman-teman yang udah punya akun di skip aja bagian ini nah langsung saja kita bikin akun terlebih dahulu dengan cara membuat wallet atau membuat dompet klik buat dompet untuk pengguna baru dan klik impor dompet untuk teman-teman yang ingin login menggunakan wallet yang pernah didaftarkan klik aja buat dompet seperti ini dan pada kolom bagian atas teman-teman klik satu kali untuk mendapatkan kunci pribadi nah ini adalah kunci pribadi yang harus kalian simpan dan jangan sampai hilang serta jangan diketahui oleh orang lain ini bangza cuma tutorial dan ini akun yang enggak gue simpan teman-teman masukkan saja kode verifikasi yang ada di sebelah kanannya yang sangat kecil ini masukkan saja kalau udah dimasukkan selanjutnya teman-teman bikin sandi sebanyak dua kali pastikan sandinya mudah diingat dan enggak gampang ditebak oleh orang lain pokoknya pastikan perasaan di kalian itu aman tidak lupa dan tidak akan hilang kawan-kawan ya nah selanjutnya setelah kita berhasil login maka inilah dashboard dari Neptune Network ini kawan-kawan nah disini kan masih 0 bagaimana cara mendapatkan token NT itu secara gratis setelah mendaftar caranya sangat gampang kawan-kawan kawan-kawan tinggal klik aja menu plus yang ini di sebelah lambang YouTube ini yang ini kemudian klik satu kali disini kita harus memasukkan kode orang yang mengundang kita nah disini teman-teman masukkan aja kode bangza seperti ini tinggal kalian pastikan aja seperti ini nah maka kalian akan mendapatkan 5000 token NT nya secara gratis kawan-kawan ini kan masih 0 nih setelah kalian tambahkan kode referral dari bangza kemudian kalian klik bin maka secara otomatis token NT nya akan masuk kawan-kawan ini dia sudah masuk 5000 token NT atau setara 500 USD hal yang tak kalah penting lainnya adalah teman-teman masuk ke menu saya ataupun menu profil yang ada di pojok kanan bawah kemudian kita harus mengaitkan Google Authenticator dengan aplikasi Neptune Network ini ini berguna banget buat keamanan agar teman-teman itu gak terjadi kebobolan dan lain sebagainya pastikan teman-teman itu telah mendownload Google Authenticator dari Google Playstore teman-teman ya yang ini teman-teman install aja dulu aplikasinya kalau udah teman-teman itu udah bisa mengaitkan aplikasi yang sistem keamanannya bisa menggunakan Google Authenticator caranya sangat gampang sekali teman-teman disini teman-teman klik aja Google Capcah yang ada di bagian atas undang teman seperti ini dan kemudian ini adalah kode untuk mengaitkan dengan Google Authenticator teman-teman salin kodenya seperti ini dan kemudian teman-teman masuk ke Google Authenticator yang barusan kalian install dan ini ke sensor ya karena untuk keamanan jadi teman-teman dengarin saja suara dari bangsa untuk panduan setelah terbuka seperti ini teman-teman klik tanda plus yang ada di pojok kanan bawah kemudian teman-teman pilih yang enter a setup key yang nomor 2 di pojok bawah kanan ya teman-teman ya lalu teman-teman pastikan kode yang tadi kita salin dari aplikasi Neptune Network dan klik add yang berada di sebelah kanan bawah maka secara otomatis kita telah selesai mengaitkan dengan Google Authenticator kawan-kawan ya jadi teman-teman bisa mendengar suara bangsa aja untuk panduannya nah secara otomatis dia telah terkait dengan sistem keamanan Google jadi ini udah aman banget kawan-kawan ya dan kalau udah teman-teman balik lagi ke aplikasi ini dan klik saya telah menyimpan seperti ini pastikan di bagian kunci pribadi Google seperti ini dan teman-teman ambil kode autentikasi dari Google Authenticator yang barusan kita kaitkan dengan aplikasi Neptune Network kita kemudian teman-teman pastikan di bagian autentikasi Google seperti ini terus klik konfirmasi kemudian selanjutnya kita mau bahas soal perdagangan kawan-kawan ya jika teman-teman lihat disini bangsa tuh udah dapet 0,7 TRX dan juga 0,1 USDT dan sebenarnya ada dua cara untuk mendapatkan profit ataupun income dari aplikasi Neptune Network ini yang pertama tentu saja dengan melakukan perdagangan sendiri dan yang kedua yaitu dengan repral kalau kalian punya repral tapi menurutku yang paling efektif itu yaitu dengan melakukan perdagangan dan ini udah terbukti ini ada income ataupun profit yang masuk caranya teman-teman klik menu perdagangan di bagian bawah sini kemudian akan dihadapkan dengan dua pilihan yaitu TRX dan USDT terserah teman-teman mau staking ataupun meaningnya TRX atau USDT pilih salah satunya boleh atau kedua-duanya juga boleh misalnya teman-teman ingin menggunakan USDT klik aja satu kali seperti ini kemudian teman-teman klik satu kali pada bagian USDT berwarna hijau dan akan tampil menu untuk meng-input jumlah staking ataupun meaning kita teman-teman masukkan saja nominalnya itu minimumnya 10 USDT hingga 999.000 USDT masukkan saja sesuai kemampuan kalian maka klik menu mulai dengan secara otomatis dia akan langsung melakukan perdagangan secara otomatis dan setiap hari kita bisa mendapatkan profit ataupun income-nya kawan-kawan ya begitu juga dengan TRX ini sama saja kawan-kawan ya caranya sama saja dan keuntungannya itu hingga 13,5% dari jumlah modal staking kita kawan-kawan nah buat teman-teman gue sarankan mumpung masih awal mumpung masih baru rilis ya karena teman-teman paham sendiri ya aplikasi kayak gini ya nah kalau dia baru rilis kayak gini pasti legit banget kawan-kawan ya oke kawan-kawan mungkin segini aja untuk video kita kali ini terima kasih telah menonton jangan lupa buat bantu tekan tombol like dan tombol subscribe-nya terima kasih telah menonton sampai jumpa pada video selanjutnya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton